4 hari jelang lebaran sejumlah pusat perbelanjaan di kota Bandar Lampung ramai dipadati warga. Tampak warga yang didominasi keluarga berbondong-bondong berburu pakaian dan kebutuhan lainnya untuk menyambut hari raya Idul Fitri tahun ini. Hendrik Aritonang selaku asisten manajer Ramayana menyebut terjadi kenaikan drastis pada jumlah pengunjung. Pihaknya mencatat setidaknya terdapat 2000 pengunjung setiap harinya yang memadati pusat perbelanjaan. Meski ramai dan dipadati oleh pengunjung, pihak manajemen selalu memastikan agar protokol kesehatan tetap diterapkan. Petugas yang berjaga mengingatkan pengunjung menggunakan pengeras suara untuk selalu mengenakan masker dan tidak membuat kerumunan. Kenaikan kustomer ada dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, tapi untuk perbandingan 2019 kita belum. Jadi masih lebih banyak yang jual 2019 atau di waktu normal yang menjual baju pokok perlengkapan muslim, terus nanti itu di minggu pertama biasa anak-anak dulu. Minggu pertama anak-anak, nanti minggu selanjutnya baru untuk bapak-bapak dan ibunya. Hingga saat ini sejumlah pusat perbelanjaan dan toko pakaian masih ramai dan menjadi tujuan untuk diburu oleh warga sebagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung